Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Hari ini kita akan buat Phone holder Untuk Handphone Oke langsung saja Kita akan mulai prosesnya Kita pakai ini Ini Sono kembang merah Ada juga yang Sebut ini sebagai Ansana Ini kelihatan kan ya Ini ansana karena memang Dagingnya kayu ini merah Dan ini Sekarang sudah langkah sih Susah untuk didapat Ini kebetulan masih ada Jadi kita pakai untuk bikin Phone holder Oke kita Mulai Bikin phone holder Kita akan Siapkan dulu Materialnya Oke Kita potong dulu Kita siapkan dulu ya Terima kasih Terima kasih ini kita kunci pakai ini ini untuk shapingnya untuk pembentukannya kayunya saya bikin ini opsional ya jadi nggak harus kayak gini cuman ini desain yang akan dibikin seperti ini nanti bisa dimodifikasi sendirilah Oke hai hai selamat menikmati selamat menikmati tadi kita hilangin bagian yang retak tadi disini ada yang kain udah retak karena ini udah lama emang ini sisa jadi kita akan pilih yang bagian-bagian terbaiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah tinggal kita pendekin lagi sudah nanti segini nanti kita pendekin lagi begininya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nanti kita bikin disini kita hilangin bagian ini selamat menikmati 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 For to do Oke Ini Ini kan gak rapi ya kan Kayak gini Ini juga gak rapi Ini gak rapi Sekarang kita coba rapiin Biar nanti jadinya Bagus Karena ini kayu Warnanya juga udah bagus Udah keren nih Merah Jadi harus Diusahain lah Pokoknya serapi mungkin Sekarang kita coba ngerapiin Beberapa bagian Pakai ini Kita tata aja Beberapa bagian Kemahin Terima kasih selamat menikmati 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 okay guys selamat menikmati 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 untuk ukurannya ini ini opsional ya tergantung hapenya kalian apa kalau ini pakai 1,5 cm karena memang hapenya segitu jadi biar pas gitu nanti ketika dipasang sekarang kita ratain ini pakai kita kembali ke mesin lagi oke ini kita kita ngeratain ini ke bagian ini biar rata oke kita mulai ratain caranya sama pakai manual tetap jadi ini di upload untuk kasih cara yang paling mudah biar gak butuh mesin banyak alat-alat yang apa gitu biar se manual mungkin benarnya kalau pakai ini pakai ditatah ini ini juga bisa sih cuman hasilnya juga gak bisa rata juga jadi kita pakai ini oke kita mulai kita ratain ini ini juga bisa buat bisnis ya guys bisa dijual ditipin ke kontor-kontor kayak saya sih oke kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayak gitu sih bahayanya jadi hati-hati ya ini bisa lepas juga nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba deh ini kita turunin dikit nih kita naikin selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 kita pakai sini tas gosok kain ini nomor satu setengah ini juga kayak opsional juga nih jadi nggak ada yang sifatnya harus itu nggak ada ya kita finishing kita mulai semua sisi ya semua sisi ini 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 sama ini hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayunya emang udah bagus jadi kita juga keluar di teksturnya bisa dilihat ya teksturnya udah keluar dan cantik banget nih memang kayunya sih kayu dewan sama ini pinggir-pinggirnya yang tajam ini juga ditumpulin ya semua sisi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kapi ini bagian yang tajam-tajam selamat menikmati 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 nah ini pakai yang 180 jb ini dari dulu pakai yang ini ya yang merek ini karena memang udah biasa pakai yang ini kualitasnya juga bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makin kelihatan kan kelihatan keren setelah itu yang pas gosok yang paling halus ini pakai yang 800 jb terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus kita bersihkan sebelum kita finish kita bersihin dulu nih terima kasih 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 sampai nanti nanti berapa lapis sampai nanti berapa lapis sampai nanti berapa lapis nah ini udah berapa lapis ya ini bentar aja udah kering Terima kasih. 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 relasaruhan. Terima kasih. kalau misal ada yang minat sama kayunya nih saya ada beberapa sih berapa kayu seperti ini bisa komen dibawah nanti kita lanjut deh hai 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 oke udah selesai ini kayu yang biasa sih ini juga optional kalian bisa pakai apa aja kayu talinya ini kayak yang biasanya yang kita buat tadi yang ini nah kelihatan kan dan kelihatan juga betapa kerennya nah ini untuk ini nah gini kalau barangkali enak gak usah pakai gak usah dikasih gelas belakangnya atau sendenin apa ini udah bisa dan dia juga jadi satu sama kontak motor atau mobil jadi bisa dimana-mana juga bisa juga bisa taruh sampingnya gini nah gini belakangnya belakangnya gini nah nah ini tampilannya oke cukup sampai sini semoga bisa bermanfaat buat kalian barangkali bisa dibuat juga buat uang usaha semoga lancar semoga sukses juga buat kalian jangan lupa subscribe like, komen, dan share oke guys selamat menikmati